selamat pagi kita kedatangan Avanza Veloz ya ini dengan keluhannya sangat sensitif untuk alarm remote nya ya ya kalau kena petir atau kena getaran berbunyi terus kata si pemiliknya Oke kita langsung aja setting untuk alarmnya ya Biasanya dia kena pukulan bunyi dia nggak lama itu kalau aku belum belum oke kita langsung setting aja ya untuk alarmnya ya orangnya sangat bingung yang ketanya sudah dibawa di bengkel resmi katanya nggak bisa disetting untuk alarmnya Oke kita setting aja langsung pertama-tama kita tantepkan kuncinya kita tantepkan kita buka pintu dua kali satu dua lalu kita gunakan 5 kali satu dua tiga empat lima cabut lalu kita kurangi untuk sensitifnya ya kalau dia mau menambah sensitif kita tambah gambar lock kalau mau kita mengurangi sensitif tinggal kita tantepkan kuncinya yang paling terakhir paling tidak sensitif kalau mau menambah kesensitifan satu dua tiga nah itu sudah terakhir ya kalau kita mau ngurangi ini aja kita pencet yang gambar kurang satu dua tiga oke lalu kita kunci kontak on ya Nah itu untuk akhirannya dia berbunyi ya oke kita coba aja langsung kita gedor untuk kabinnya apakah udah nggak sensitif lagi ya kita tes kita lock dulu ya Nah coba kita gedor disininya ini udah nggak ada bunyi tadi kena benda jatuh ini aja udah bunyi alarmnya ya kita buka kita buka Oke cukup sekian aja ya untuk vlog saya kali ini untuk penyatingan alarm mobil untuk khususnya untuk Toyota Veloz atau Green New dan lain-lain ya Oke cukup sekian video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan ya jangan lupa subscribe ya like and comment dan jangan lupa untuk loncengnya di tekan biar bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax